Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Rosaline Rumaseu ingin ada rumah sakit khusus pejabat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Rosaline Irene Rumaseu tengah mendapatkan sorotan tajam dari publik. Karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat. Pasalnya, Rosaline menunturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif COVID-19 tapi kesusahan mendapatkan ruang di rumah sakit. Ia mengakui rumah sakit pusat angkatan darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif COVID-19. Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus menyediakan rumah sakit lain untuk pejabat yang terpapar corona. Menurut Rosaline, rumah sakit khusus pejabat itu masih wajar. Karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat. Rosaline menunturkan banyak pejabat negara yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan saat jumlah pasien positif COVID-19 melonjak naik. Ia menceritakan pengalaman kawannya di anggota Komisi 2 DPR RI yang baru-baru ini meninggal dunia karena COVID-19. Rosaline menceritakan dirinya dan sejumlah teman sudah meminta-minta ke rumah sakit medistra agar rekan sekerjanya itu mendapat ruang perawatan. Tapi sayangnya tidak dapat. Untuk diketahui, Rosaline berasal dari Timika, Papua. Dia merupakan politikus pan. Ia tinggal dan menempuh pendidikan di Biak hingga usia remaja. Perempuan kelahiran 23 Januari 1971 ini bersekolah di Biak sejak SD hingga SMP. Dia lantas merantau ke Pulau Jawa saat SMA. Terima kasih telah menonton!